Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Gesenin Ukunda 3. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Kasim datang ke rumah Majid, membawa kotak peninggalan nenek Majid. Majid tiba-tiba memeluk Kasim. Kasim diam saja, tidak bergerak membalas pelukan Majid. Majid bilang, kotak ini satu-satunya barang yang dibawa ke Istanbul dan masa kecil Majid. Majid jadi nervous dengan kejadian kebakaran ini. Majid tidak akan melupakan kebaikan hati Kasim. Setelah Kasim pergi, tiba-tiba Majid berlari menyusul Kasim. Majid berkata, ia sangat bodoh. Suara hatinya mengatakan ia harus mengikuti Kasim. Kasim memberikan kalung bergambar landak yang ia temukan di jalan. Kasim bilang, mungkin Majid harus datang ke sini. Suara hati Majid mengatakan untuk mengambil kalung ini. Majid berkata, kalung ini bukan kepunyaannya. Hanya ayahnya yang sering menyebut dia landak. Majid mengatakan Kasim perlu penyembuhan. Kasim bilang, ia mempunyai pabrik yang memproduksi obat. Kasim lahir dalam keluarga besar dan menjalankan perusahaan besar. Kasim harus memikirkan banyak orang. Jika ia mati, ia bukanlah sendirian yang akan mati. Kasim takut pengaruh Majid terhadap Ahmad. Maka Kasim ingin Majid pergi. Ada sesuatu yang Majid tidak tahu. Majid ngotot kalau tidak seorang pun dapat memberitahunya apa yang harus dilakukan. Majid ngomel, ia dapat datang dan melihat orang seperti apa Kasim ini. Majid membuang kalung itu dan kemudian diambil Kasim lagi. Kasim dan Majid tidak tahu. Begitu mereka pergi, Ahmad datang. Pagi harinya, Majid pergi ke dry cleaning untuk mencuci baju-bajunya dan menerima telepon dari Nermin. Nermin bilang, ia bermimpi Majid sepanjang malam dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Majid. Tolga, si jurnalis pura-pura bertanya kepada Majid supaya bisa berkenalan dengan Majid. Sarah mencatat tanggal lahir Majid di bukunya. Majid bilang, ia akan pergi ke toko antik dan ikut Sarah untuk mengobati pasien. Kolkut, si pemilih kafe, mengajak Majid nonton film di bioskop. Tiba-tiba datang Ahmad, menemui Majid dan memeluk Majid. Ahmad bilang, dia bermimpi Majid kemali malam. Majid dikejar laki-laki dan melarikan diri. Ahmad berhasil menolong Majid. Ahmad berkata, ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ahmad hanya ingin mengenal Majid dengan lebih baik, menghabiskan banyak waktu dengan Majid. Majid mengatakan, ia sangat capek melihat apa yang terjadi dalam keluarga Ahmad. Ahmad berjanji kalau ia akan membuat Kasim minta maaf kepada Majid. Majid ngotot, ia tidak ingin mempunyai masalah dengan semua orang dan ia ingin mandiri. Ahmad bilang, kotak milik Majid hilang dalam kebakaran. Ahmad mengatakan, ibunya mengundang Majid untuk makan malam. Ahmad minta Majid tidak menganggap sama antara Ahmad dengan Kasim. Karena orang tidak dapat memilih keluarganya sendiri. Ahmad minta diberi kesempatan. Majid ditelepon oleh ibunya dan mengatakan, kotak tersebut tidak usah dijual. Ibunya telah mendapat uang. Ibunya bilang, Ahmad yang telah membayar semuanya. Kemudian Majid mendelepon Ahmad, tapi tidak diangkat oleh Ahmad. Karena Ahmad sedang meeting di perusahaan. Majid dijemput supir. Ibu Ahmad Belin sedang menunggu Majid. Setiba di rumah Belin, Majid menerima telepon dari Sarah. Sarah berkata, suara hati Majid mengatakan, Majid perlu menjauh dari Kasim. Kasim akan menyakiti Majid. Majid disuruh menjaga dirinya sendiri. Belin berkata, ini pertama kalinya ia melihat Ahmad terkesan dengan Majid. Belin bertanya, asal usul Majid. Majid lahir di Ankara. Ia kuliah psikologi dan public relation. Dan sekarang memilih penyembuhan. Tidak lama kemudian, Ahmad datang. Belin berkata, ini pertama kalinya Ahmad membawa pacarnya ke sini. Majid bilang, ada sesuatu yang akan dia lakukan malam ini. Majid sudah berjanji akan bertemu temannya. Majid ngomel, mengapa Ahmad memutuskan melakukan sesuatu menurut kemauan Ahmad sendiri? Mengapa Ahmad membayar semua untuk ibunya? Ibu Ahmad, Belin juga membuat Majid menunggu untuk melihat isi rumah. Ahmad berpikir kalau kotak Majid telah terbakar. Tapi ternyata tidak terbakar. Ahmad ingin membawa kotak ini kepada Majid, tapi sudah tidak ada. Ahmad ingin tahu siapa yang memberi kotak itu kepada Majid. Majid seharusnya tidak berbohong kepada Ahmad. Majid marah dengan pertanyaan Ahmad. Jika Ahmad ingin menolong Majid, harus dengan cara lain. Ahmad bisa membawa landak ke dokter hewan, bukan dengan uang. Belin cerita, ketika suaminya meninggal, dia sudah bukan suaminya lagi, tapi ayah dari anak-anaknya. Dia meninggal dunia karena penyakit yang tiba-tiba. Kasim sangat mencintai ayahnya. Ayahnya adalah pahlawan baginya. Ahmad bilang, suami ibunya yang sekarang adalah staff ayahnya yang dipercaya dan bos Kasim. Itulah sebabnya Kasim selalu marah kepada ibunya. Belin berkata, ia menyambut baik Majid jika datang ke keluarganya. Belin juga memberikan bingkisan berupa mantel merah untuk Majid. Tapi Majid berkata, ia mempunyai perasaan buruk tentang mantel ini. Hati nuraninya berkata, ia tidak boleh mengambil mantel ini. Belin memaksa dan berharap Majid menjadi putrinya. Majid menjual kotak perhiasan neneknya ke toko barang antik dan memberikan uangnya kepada orang yang sakit. Malam harinya, Majid pergi nonton film bersama Korkut, si pemilik kafe. Ahmad melihat Majid pergi berdua dengan Korkut dan terus mengikuti Majid sampai malam. Dari jauh, Ahmad mengawasi Majid dan Korkut dengan hati geram dan amarah. Sesampai di kamar, Majid melihat kamarnya terbuka. Majid mencari anjingnya, kirpik yang tidak ada di kamar. Akhirnya, anjingnya ditemukan ada bersama Tolga. Majid mengucapkan terima kasih kepada Tolga. Dengan berpura-pura, Tolga berkata bahwa anjingnya lah yang ingin bersamanya. Kasim kaget dan marah melihat kedekatan Majid bersama Tolga. Kasim mendekati Majid dan Tolga. Tapi tiba-tiba datang Ahmad berkata bahwa Kasim telah berbohong padanya. Kasim memukul Ahmad dan mengatakan, wanita apa yang Ahmad bawa ke keluarganya? Majid kaget dan tercengang mendengar teriakan Kasim kepada Ahmad. Sedangkan Tolga pergi meninggalkan Majid. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.